Halo semuanya, kembali lagi sama aku di Inline by Rahmasari. Ya teman-teman, kali ini aku mau mereview tas keluaran brand dari Paris, yaitu Longchamp. Nah, kali ini kita akan membahas tentang koleksi Longchamp yang berupa koleksinya, yaitu... Kita akan buka, kira-kira koleksinya kali ini yang seperti apa ya. Tadam! Longchamp Rosu Double Jobeg. Nah, Longchamp ini mengeluarkan model yaitu reversible bag, di mana dalam satu tas ini terdapat dengan dua model. Jadi dalam dua model itu maksudnya bahwa dia bisa dibolak-balik dengan motif yang berbeda. Jadi ini adalah motif yang pertama. Nah, terus di bagian dalamnya itu adalah motif yang keduanya. Tas Rosu Double Jobeg ini merupakan tambahan koleksi dari tas rosu sebelumnya. Di mana tas rosu sebelumnya itu dia bahannya berbahan full leather. Sedangkan kalau yang Rosu Double Jobeg sekarang ini, dia bahannya berbeda. Yaitu bahannya campuran dari kulit dan beludru. Sekarang kita akan membahas mengenai dari desain tas Longchamp ini. Nah, kita lihat penampakan dari bagian depannya ini. Dia ada gambar ikon Longchamp-nya ya, yaitu kuda. Bahan yang dari depan ini itu dia bahannya kulit dan warnanya hitam. Dan satu lagi, yaitu penutup dari kancing yang di depan ini. Dia terinspirasi dari bambu. Lalu tas ini juga dia berukurannya lumayan luas. Di bagian sisi kiri dan sisi kanannya ini, dia kan ada kancingnya ya. Nah, kancingnya itu kita bisa lepaskan. Nah, yang saya suka itu. Jadi, kita bisa membuat tas ini terlihat langsing, mengecil, atau dia terlihat meluas gitu. Kalau kita ingin dia kelihatannya langsing, penampakannya ini seperti ini. Jadi, kita mengancingkan di bagian sisi kiri dan sisi kanan yang sudah memang ada. Dan apabila kalau kalian nih, kepingin tas ini kelihatannya luas karena memang bawaannya lumayan banyak, jadi kalian bisa dilepaskan aja kancingnya seperti ini. Jadi, kelihatannya lebih besar. Kan? Jadi, kelihatannya lebih banyak muatannya. Jadi, kelihatannya lebih luas dari yang sebelum yang tadi kita buka kancingnya. Size dari tas ini yaitu 38 x 28 x 12 cm. Jadi, tas ini lumayan luas untuk membawa segala kebutuhan-kebutuhan yang ingin kalian bawa. Dan enaknya lagi, tas ini termasuk ringan banget, di mana dia hanya beratnya itu sekitar 800 gram. Jadi, dia benar-benar yang super ringan sebelum kalian isi dalam tasnya. Model rosu ini kan modelnya top handle ya, Jadi, kalian hanya bisa menggunakan seperti ini. Saya akan praktekkan cara pakai tasnya. Jadi, kalian pakai seperti ini. Lalu, tas ini juga dia tidak dilengkapin oleh resleting. Jadi, kalau untuk kalian mencari keamanan dari segi tas, Mungkin ini agak kurang dari keamanannya. Karena dia tidak tertutup kan. Tapi, kalau misalnya kalian ngerasa bahwa di daerah kalian, atau di negara, atau di kota kalian itu cukup aman, di mana tidak ada pecopet, atau maling, ya, kalian bisa aja silahkan aja untuk pakai gitu. Rosso Bag ini merupakan combining dari simple dan stylus. Jadi, kalian bisa pakai untuk sehari-hari, atau formal juga bisa. Dan, bisa juga untuk kalian yang ke kantor. Ya, sekian dulu review aku hari ini. Nanti kita akan kembali lagi dengan review-review aku yang berikutnya. Ya, sampai ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.